Satuan tugas pemberatasan mafia Sembaku Batam kembali turun ke pasar-pasar. Satgas yang terdiri dari polisi, disperindah, dan KPPU ini meninjau langsung ke pasar Tos 3000 Jodoh dan pasar Buja Bahari Nakoya. Selain itu, tim juga mendatangi distributor daging dan ayam, serta bulog sebagai penyedia beras dan gula. Dari hasil sidak, semua komoditi utama masih dalam kondisi harga stabil. Bahkan untuk beberapa item barang terjadi penurunan harga. Ketua Tim Satgas Pangan Kota Batam, AKBP Aris Rusdianter, mengaku akan terus melakukan pemantauan harga di semua pasar-pasar di Batam, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Hal ini mengingat adanya laporan dari masyarakat jika terjadi kenaikan harga di beberapa komoditi bahan pokok seperti telur, ayam, segar, dan daging. Namun dari hasil sidak justru tidak ditemukan adanya kenaikan. Bahan pokok sendiri untuk Batam masih terbilang aman hingga 4 bulan ke depan. Tim Satgas Pangan Provinsi Kebri, pagi ini kita melakukan sidak untuk memantau harga sembako dan kebutuhan pokok untuk menjelang Natal dan kembali. Dan Alhamdulillah sampai saat ini harga masih standar, masih normal. Dan perjadian pasokan masih tercukupi sampai 6 bulan ke depan. Mesti ada perbedaan harga yang ditemui di pasar-pasar. Tim Satgas mengibau kepada pedagang. Oh ini bagian apa? Untungan terlalu besar. Oh iya. Selain melakukan pembantuan langsung berhadap harga-harga barang kembali di pasar-pasar, juga memperiksa barang-barang keadaan luar sana. Dari Batam Gusti, Yenusa, AINews melaporkan.